Teman-teman mempunyai foto-foto yang sangat penting dan ingin agar fotonya itu awet dan terjaga dari kerusakan? Yang pertama, simpan foto di tempat yang suhunya tidak lembab. Dua, posisi penyimpanan foto tidak di tempat yang langsung terkena paparan sinar matahari. Yang ketiga, hati-hati ketika membersihkan frame kaca. Kaca di frame, kalau tidak dibersihkan, tentu saja tidak bagus. Tetapi, menggunakan pembersih dengan cara disemprotkan dengan alat semprot tentu saja sangat beresiko. Empat, melindungi permukaan foto dengan plastik pelindung, misalkan dengan laminasi. Lima, menyimpan foto di album yang aman. Enam, simpan bingkai foto dengan tidak menumpuknya. Tujuh, menyimpan foto dalam bentuk file digital. Saran saya usahakan scan file-file foto yang ada dengan alat scanner atau dengan menggunakan aplikasi scanner di hub. Delapan, menggunakan jasa restorasi foto atau memperbaiki foto rusak. Seandainya fotonya terlanjur rusak dengan tingkat kerusakan tertentu, kondisi foto rusak bisa diperbaiki sehingga utuh kembali. Namun, sebelum terlanjur fotonya rusak, ada baiknya kalau teman-teman mengantisipasi dengan melakukan beberapa tips di atas. Semoga foto dan kenangan teman-teman bersama orang terkasih, awet terjaga, dan abadi selamanya.